Desa Bririjarat merupakan salah satu desa di Kabupaten Lombok Timur yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi berladang atau bertani. Tidak heran menjadi objek kajian museum kali ini guys. Langsung saja yuk kita jalan-jalan bareng tim pengkajian museum negeri Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah menonton! Dalam tradisi pertanian di Desa Bririjarat terdapat beberapa prosesinya. Pertama memanggar. Memanggar adalah bentuk betabek atau izin kepada makhluk gaib di sekitar areal yang akan ditanami. Memanggar biasanya dilengkapi dengan sejumlah benda seperti pengosak yang berisi benih padi, alat sirih pinang, dan batang bambu sebagai penanda atau babar bahwa lahan itu sudah akan digarap. Memanggar biasanya dipimpin oleh belian. Posisi banggar biasanya disudut dari areal yang akan digarap. Setelah proses memanggar selesai, besok paginya dilanjutkan dengan kegiatan lelear, membersihkan lahan. Lelear terdiri dari rerambas, menebang pohon perdu, rumput, atau sisa palawija, dengan parang taloawis. Dilanjutkan dengan nyenyedut, membakar tumpukan pohon, rumput hasil rerambas. Kemudian negal, mencangkul, untuk meratakan atau mengemburkan lahan. Setelah sisa rumput atau dedaunan di areal kering, proses lelear diakhiri dengan ngareng dan nyenyedut lagi agar areal tanam benar-benar bersih. Selanjutnya masuk ke fase tanam yaitu makpak. Ngemuk, dan oros-oros. Di fase pemeliharaan biasanya disebut ngeder, membersihkan rumput, gurma, dengan awis pengederan atau kis-kis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.